selanjutnya adalah garis C ke D C ke D adalah 1.6 lingkar leher ditambah 1.5 cm yaitu 6 cm tambahkan poin kemudian garis A ke E A ke E adalah 1.4 lingkar badan ditambah 2 cm atau 1 cm A ke E yaitu 25 cm garis C ke G itu sama dengan garis A ke E yaitu 25 cm tarik garis lurus dari G ke E setelah itu A ke F adalah panjang sisi panjang sisinya adalah 16 E ke F 16 tambahkan titik kemudian garis G ke H G ke H adalah 1.3 panjang bahu ditambah 1 yaitu 5 cm G ke H G ke H Pada bagian bagian titik H tarik garis mendatar untuk merubah garis kita dapat menggunakan type of line kita rubah untuk menjadi garis putus-putus yang yang dipercaya dan yang 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 dipercaya